Oke halo guys welcome back to mudah belajar investasi teman trading dan investasi kalian Bagaimana teman-teman liburannya mantap ya ada nggak kemana-kemana hehehe tetep ya walaupun enggak kemana-mana tetep enak libur tapi sebetulnya sih kalau kita udah yang biasa trading gitu ya bosan ya kalau libur nggak kemana-mana terus market tutup pula lagi bingung tuh ngapain tapi semoga teman-teman selama liburan lebaran ini ya teman-teman makin sehat luar biasa makin sukses Oke teman-teman hari ini bursa kita baru buka ya hari pertama buka terus kita lihat hari ini bursa pertama buka itu naik 1,29 persen 1,29 persen volume transaksi itu kita bisa lihat di 11,5 triliun yang dimana volume ini masih dibawa rata-rata selama volume rata-rata 20 hari kebelakang tapi foreign hari ini akumulasi 1,3 kalau misalnya kita ngeliat ke belakang nih dari Maret 20 Maret sampai ke 26 April foreign ini akumulasi terus nih teman-teman yang dimana jadi IHSG ini menurut gua udah mulai menarik apalagi dia bentar lagi ketemu MA200 tinggal kita lihat apakah dia di MA200 berhasil break kalau break cakep kalau dongle ya enggak apa-apa sih karena biasanya dia akan sideways dulu baguslah pokoknya IHSG lagi bikin double bottom kalau dia nge-break di 6.950 IHSG makin bagus ya jadi lebih baiklah nah sekarang ngomong-ngomong nih abis lebaran pasti yang yang kita yang udah tua-tua mungkin banyak keluar duit ya karena ngasih-ngasih ke orang gitu ya kan tapi kalau misalkan yang masih muda-muda nih pasti dapat tambahan tuh bagi yang muslim kalau kita mah angpau ya angpau nah jadi uangnya jangan lupa diinvestasiin oke langsung aja lah nggak usah banyak bahasa-bahasa kita langsung masuk ke saham yang mau kita analisa sebetulnya yang hari ini bikin gua menarik itu sih yang pertama kertas-kertasan si Tekim dan INKP jadi kita coba kita lihat dulu ya Tekim kita lihat Tekim dulu hari ini si Tekim itu naik 4,6% ya dimana berarti dengan kenaikannya si Tekim yang ini dia lagi berpotensi membuat double bottomnya dia ya double bottomnya tak 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 dan kita kalau misalkan lihat di sini tuh kalau dia biar beneran valid double bottom dia mesti nge-break resistance yang ada di sini dimana ini lagi dihadapin sekarang tapi candlenya si Tekim ini cakep bener nih hijau full dan kalau misalkan kita lihat resistnya ini bukan resist sembarangan temen-temen kalau gua tarik lagi lebih kencang lebih panjang sorry panjang di sini juga ada support si Tekim yang lama di bulan Januari 2023 so kalau Tekim bisa berhasil nge-break menurut gua Tekim menarik sih dan kalau misalkan kita lihat ketika dia nge-break berapa sih potensinya kalau misalkan kita entry itu bisa ke 7300-an kalau misalkan beneran Tekim ke 7300-an kalau gua sih ya kalau dia beneran pertama nge-break di sini terus dia bisa potensi ke 7300-an gua bakal hold sih karena kalau dia artinya kalau misalkan dia bisa close di atas MA100 dan MA200 ya ya Tekim akan kembali reversal gitu ya mungkin sensun dia bisa ke 7500 oke nah itu untuk gambaran Tekim Nah kalau misalkan kita ngelihat hari ini volume transaksinya tuh bagus ya teman-teman lihat volumenya meningkat oke teman-teman lihat volumenya meningkat waktu dia potensi berapa kali lipat tuh dua kali lipat hampir stochasticnya udah golden cross di area jenuh jual ya bagus nih MACD nya golden cross juga walaupun masih di area minus lainnya tapi histogramnya udah plus 34 foreign hari ini juga akumulasi 3,1 miliar gitu ya 3,1 miliar jadi untuk Tekim ini menurutku ya menarik ya teman-teman nah tergantung pilihannya nih kalian mau masuknya bagaimana tunggu dia nge-break di 6850 atau atau ikutin best price-nya Nah kalau kita ngomongin best price-nya hari ini karena di akumulasi ya tanggal 26 April rata-ratanya mereka akumulasi itu di 6675 ya 6675 nih di sini lah teman-teman oke jadi kalau misalkan memang besok dikasih koreksi kesini ya boleh ditangkep boleh ditangkep biar dapat harga sama seperti mereka tapi kalau tunggu break 6.800 pun itu menurutku adalah pilihan yang bijak ya jadi terserah kalian masukin sesuai style kalian kalau misalkan dia targetable bottom maka 7% targetnya ketika dia udah nge-break break ya break nih kita ngomonginnya by setelah break ya 1650 stop loss nya ya kalau dia sebetulnya kalau agak mau lebar ya kalau dia jebol dari candle yang di sini 6% price-andrewood 1 banding 1 teman-teman untuk si Tekim nah MACD menarik stochastic menarik volume menarik foreign menarik ya cat pattern menarik kalau menurut kalian kalian mau entry gak Tekim nah sekarang kita lihat saudaranya dulu nih si INKP jadi biar kita ambil keputusan beli yang mana ya kalau menurut gua sih antara beli satu sektor begini mending beli satu aja gitu ya kalau lu intinya beli satu juta satu juta misalkan lu beli ya uang lu dua juta ya terus beli satu juta satu juta Tekim satu juta INKP satu juta ya buat apa gitu maksudnya ya gebuk aja dua juta orang sama-sama satu sektor kok kurang lebih naiknya juga sama kok satu naik satu nggak naik eh satu naik tuh pasti satunya lagi naik tadi 4,6% INKP 5,6% ya intinya kurang lebih sama nah volume transaksi INKP hari ini naik 5% itu volume nya cakep betul tuh ya terus foreign akumulasi 26 miliar ya tadi kalau si Tekim cuman 3 miliar ya terus stochastic golden cross tapi dia dikit lagi beli area jenuh beli MACD nya bagus banget nih golden cross stochem plus lainnya mendekati plus sedikit lagi udah minus 12 dia terus naik eh ini adalah ya bulis ya bulis ini kelihatan pattern bulis banget nih kalau pattern reversal sorry maksudnya MACD yang memberitahu bahwa ini tuh bulis sinyal bulis kita lihat ya dia tuh bikin ascending triangle dan dia baru aja breakout kalau si INKP kalau misalkan kita ngeliat dari targetnya INKP ini dari ascending triangle ya kita tarik lagi sorry kita tarik kesini maka targetnya itu di 8500 ya so kita kalau misalkan kayak begini sebetulnya kalau gua dia udah ngebreak begini misalkan gua ketinggalan ya kemarin nggak ada analisa-analisa gua belinya udah jelas tunggu dia pullback pullback nya di 7.775 kalau dia pullback jadi jadi kita tunggu dia pullback di sini terus kita jual di target ya 7% 9% sorry stop loss nya 7% ya kalau misalkan mau lebih mepet lagi kalau jebol MA200 eh MA20 sorry asian ini triangle-nya jebol ya jual tapi kayaknya kalau gua sih lebih berani lah ya 7% ya jadi risk and reward juga sama kurang lebih 1 banding 1 lah 1,12 terus kita ngeliatnya average best price nya dia tuh hari ini akumulasinya foreign tuh di berapa sih 7.750 jadi 7.750 itu ya tunggu dia kita apa pullback ya Nah kita tangkep disini pas dia pullback kalau misalkan dia pullback ya kalau dia pullback yang enggak 7.750 ya intinya sih kalau gua kadang kalau yang kayak begini jangan pelit gitu kita antri satu tik dua tik gitu loh temen-temen jadi 7.775 7.800 ya udah kelihatannya reversal ya begitu lah ya kalau misalkan kita ngeliat foreign cakep 26 miliar MScd nya udah naik banget so kastiknya golden cross volumenya meningkat jadi untuk tekim dan INKP ya kalian tinggal putusin aja kalian lebih pilih yang mana nah kalau silahkan bagi pendapat kalian ya pilih yang mana nih antara tekim atau INKP tapi kalau kalian mau beli dua-duanya juga nggak terlalu masalah sih ah daripada gua bingung mana ya gua beli aja deh dua-duanya terserah gitu ya terserah itu nggak terserah ya ya jadi ini memang ini pandangan gua tentang nih dua saham ini terus kita lanjut ya ke saham berikutnya si Indi nah teman-teman pasti pada bingung nih kenapa nih ya ini saham kok kacau nih hari ini dibanting dibanting RB ini waktu itu plan kita ya plan kita udah sempet ya beli di 2320 disini 29 Maret take profit 9% dalam 123456 hari ya ini udah lama nih ya tuh TP 2550 2550 udah kecapai waktu disini 2550 9% 9,7% karena kelihatan pola cup and handle pola reversal di di chart Indi ya di dan dia sekarang kemarin eh sorry bukan sekarang 18 April sebelum lebaran padahal gua udah depan banget nih sama chartnya si Indi karena dia udah close di atas MR200 tapi ternyata hari dibanting ARB isu punya isu karena banyak investor kecewa dengan bombardirnya dividen yang bakal ini dibagikan jadi nggak sesuai lah ya jadi ini gua hapus dulu biar teman-teman nggak bias ini juga dua gua hapus dulu aja biar udah nggak ngeliat kesitu lagi oke dan Yang ini gua hapus yang ini biarin Oke sekarang sekarang kita ngeliat nih ini naik Nah yang jadi pertanyaannya apakah nih saham ini masih boleh masuk nya masih boleh masuk enggak kita ukur pakai retracement Sorry gua salah klik pakai retracement-nya pakai fibonacci retracement berapa batas wajar si Indy kalau turun oke jadi ini kalau misalnya kita ngeliat dari teori Fibonacci kita tinggal tunggu aja Indy tunggu di 2500 jadi kalau dia turun ke 2500 pun itu masih sangat teramat wajar untuk Indy ya so teman-teman kita catat nih gue sih pasang alarm ya coba kita pasang alarm Indy oke Indy 2500 2500 ya equal aja biar gue yang penting dapet notif aja Mungkin kan kita nggak bisa ngeliatin ya Indy 2500 nanti bunyiin tep-tep gitu apakah apa yang terjadi di Indy waktu di 2500 ya kalau misalkan ternyata ada rejection dia ada pantulan dikit ya menurut gue sih boleh entry dari gitu ya buat trade-trade gitu artinya sih Indy ini bener masih reversal teman-teman KPN handle baru nge-break koreksi itu sangat teramat wajar koreksinya sampai 2500 ya sebetulnya kalau ngomongin teori turun sampai 2300 masih enggak papa cuman menurut gue sih udah kurang bagus jadi kalau misalkan dia di 6 1,8 dia nge-rebound maka masih cakep ya so kita lihat lagi stochastiknya dead cross tapi inget penurunan ARB hari ini tuh volumenya kecil jadi kalau besok diturun lagi ke 2500 dengan volume kecil ya itu peluang menurut gue peluang ya peluang dan Foren hari ini akumulasi kok tetap 4,9 miliar masih dimasih di area plus masih cukup baik stochastik emang harusnya turun dulu Oke gue tungguin turun 2002-2500 dari situ tinggal kita tungguin lagi Indy reversal yaitu menurut pandangan gue mengenai Indy menurut kalian bagaimana untuk saham ini bagikan pendapat kalian Oke lanjut ke saham berikutnya Bevin nah ini perbankan yang cukup menarik nih Bevin ya Nah si Bevin ini udah kita ukur pakai Fibonacci waktu itu tuh kan kayak kejadiannya 16 Maret Jerry Jackson wah lanjut naik lagi nah hari ini diturun lagi sama dia tapi belum turun sampai 61,8 ditarik naik jadi bayar ini ngelawan dan volume transaksinya meningkat tuh ya teman-teman perhatiin meningkat hampir enggak dua kali lipat tapi satu setengah kali lipat dan stochastik masih berada di tengah-tengah 50 tapi mau golden cross MACD masih di area plus cuman histogramnya minus minus 3 foren akumulasi 4,5 miliar untuk Bevin ini menarik kenapa ini hammer bener nih kalau misalkan dia close-nya tadi hijau di 1330 lebih gila lagi nih si Bevin jadi untuk Bevin sendiri menurut gue ini menarik nih saham ya ini menarik nih saham jadi kalau misalkan dia nge-break 1330 besok menurut gue sih masih berpotensi ke 1400 ya tapi kalau dia nge-break lagi 1400 kita lihat lagi nih ada chart pattern yang dimana ini tuh sebetulnya triangle ascending triangle ya kayak gini ya itu pola yang menarik di chart Bevin yang dimana bayar enggak mau kalah gitu sama seller wah udah nge-break ke 1400 maka ya udah menarik sih menurut gue 7% kalau kita belinya tunggu dia nge-break asian link triangle kalau teori asian link triangle tapi kalau misalkan kita mau beli di besok ya besok misalnya nih terus kita target di sini aja dulu dah nah dapet 5% stop lossnya kalau dibuat sini ya jadi yang ini gua plus dulu ini dulu kita lihat di best price-nya ya best price-nya 1300 hari ini close 1320 ya kalau besok dikasih 1300 kita masih sama kayak mereka yang beli tapi hari ini sebetulnya sinyal distribusi sih nah cuman hammer ini menarik sih menarik itu tapi kalau gue pribadi gue mau tunggunya dia nge-break high-nya high-nya itu kan 1335 jadi gue maunya tunggu dia 1335 di-break berarti at least 13340 baru gue mau beli ya targetnya 4% ya tapi kalau dia nge-break lagi maka bisa ke 1470 itu pandangan gue mengenai saham Bevin bagikan pendapat kalian juga gitu teman-teman oke sebetulnya masih ada beberapa saham lagi mau gue analisa saya cuman takutnya video ini kepanjangan jadi nanti kita lanjut ke video selanjutnya jadi gue mau ingetin teman-teman kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat boleh dibantu teman-teman untuk like dan share dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap upload teman-teman dapet informasinya langsung biar langsung nonton buat persiapan kumpulin cuan di besok harinya so terima kasih semuanya see you in the next video bye bye